Terima kasih telah menonton Karena saya sekalian ngecek Saya lewat jalur mobil Jalur mobil saya naik Nah pas sampai lantai 2 om Pilar ketiga nih dari ujung Bukan dari arah saya ya Pilar ketiga dari ujung Itu ada yang merangkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Lentera Malam Bareng gue Adit Dan sekarang kita lagi ada di segmen Podcast Saksi Misteri Di sebelah gue udah ada narasumber nih Yang akan bercerita Tentang pengalaman mistisnya Ketika dia bekerja di salah satu BUMN yang ada di Indonesia Cuman kali ini dia gak bisa spill Tempatnya itu karena Masih agak ngeri juga Kalau kita bawa-bawa instansi Di podcast malam ini Tapi mungkin kalian gak asing juga nih Dengan narasumber kali ini Karena dia sebelumnya udah pernah cerita juga Di Lentera Malam Kita siapa dulu aja narasumbernya Udah dari sebelah gue Bang Irfan, Bang Irfan Apa kabar Bang? Baik, Alhamdulillah Sebelumnya lu udah pernah cerita Tentang pengalaman mistis lu Ketika kerja di area Senayan ya Nah ini kan lu pengen cerita Pengalaman mistis lu Ketika lu kerja Di salah satu BUMN Yang ada di Indonesia Ini waktu itu lu kerja Sebagai apa sih Tufan? Waktu itu Cleaning service Cleaning service Dan lu berapa lama Terkerja di situ? Itu sekitar 12 tahun ya Wah lama juga 12 tahun Lu gak bakal cerita Sampai 12 tahun lu Ketika itu kan? Gak Gak Bisa 2 hari 2 malam Belak lama hari podcastnya ya Lama itu Iya, iya, iya 12 tahun dan Di situ lu kartap Atau gimana tuh sistemnya waktu itu? Apa ada outsourcing atau gimana gitu? Jadi Kantor itu Ngebentuk Anak perusahaan sendiri Khusus untuk itu Khusus untuk bagian Sekretaris Training service Oh, iya, iya Jadi ada divisi sendiri Untuk mengurusi Divisi pekerjaan lu itu Iya, iya, iya Dan Boleh dispil gak sih ini? BUMN apa ini? Iya Bergerak di bidang Pertambangan lah Sumber daya alam Lumber daya alam Sebenernya gue tau sih Cuman gak bisa dispil aja Demi keamanan si Irvan juga Iya kan Nah, jadi buat kalian yang penasaran Sama cerita lengkap dari si Irvan ini Simak videonya sampai habis Jangan ending di skip Cukup skip iklannya aja Tapi sebelum itu Gue mau infoin juga nih Kalau Lentera Malam itu Juga punya konten eksklusif Di Spotify Di sana kita punya konten-konten Cerita horor Dan narasumber juga Yang gak kita upload di Lentera Malam Jadi cuman ada di Spotify-nya Lentera Malam Jadi gak ada ruginya Buat kalian mampir ke Spotify-nya Lentera Malam Kapan-kapan Kalau kita lagi gak upload video Jadi Mampir-mampir aja Gak ada ruginya Buat ke Spotify-nya Lentera Malam Oke Van Udah siap nih Buat cerita malam ini Oke Oke Gak usah lama-lama lagi Sebelum kalian denger ceritanya Kalian tonton dulu Iklannya Awal Kerja 4 Juni 2009 Kira-kira tuh Seingat saya tuh hari Kamis Panggilan kerja Diajak temen Waktu itu sih Karena sore gitu kan Saya sedateng seadanya aja Pakai baju Cuma itu putih Biasalah Rambut gak rapi Atau segala macam Dateng Biasa Karena diajak temen kan Gak taunya Langsung diterima om Hari itu juga diterima Langsung diterima Mungkin karena butuh banget kali kan Karena BUM itu gede kan Kita milih-milih tempat Kalau saya gak mau milih lah Karena saya pikir Saya juga kaget kan Toto diterima Yaudah dimana aja Saya pikir Pas kedua terakhir tuh Yang lain udah milih-milih tempat Sisa saya berdua Itu dua orang itu Yaudah tempat sisa Kamu disini Satu lagi disini Yaudah Sisanya aja lah Yaudah Saya udah sempet nanya-nanya kan Sistem kerja gimana Biasalah Kayak orang masuk kerja biasa Nanya-nanya Ketemu security nih Dimana Dia diri dulu yang nanya tuh Dimana dapetnya Situ om Lantai dua Wah Kuat-kuat dah situ Nah Kan saya tanya tuh Kuat-kuat apa Saya cuma Gak ada ya mindset ke Setan horror gitu Kuat-kuat saya pikir kerjaannya Awalnya tuh kan Wah harus buat Karyawannya atau apa gitu Jadi Ini sebelum itu ya Satu kawasan itu Banyak gedungnya om Ada beberapa gedung Dan ada gedung yang 12 lantai ini Baru jadi Belum ditempatin gitu Baru jadi Nah ini saya gedung lama juga Termasuk gedung lama nih Ada 4 gedung utama Satu gedung penunjang Kalau dulu utilitas Namanya kan Satu gedung kecil Gedung kooperasi gitu Sama masjid Nah saya di gedung yang ujung Gedung Gedung 3 lah gitu ya Gedung 1 Gedung 2 Gedung 3 Nah gedung 4 nih yang baru nih Gedung 3 Lantai 2 Saya biasa kerja Nanya-nanya Besokannya Jumat Baru tuh Kita Bagi-bagi jadwal nih Karena ada orang lamanya kan Mbak saya Masuk apa nih enaknya nih ya Gitu Yaudah besok kamu mulai Senin Malam aja dulu Jadi kita tuh waktu itu Sebulan sekali om Sebulan malam Sebulan pagi gitu Siang Siang maksudnya ya Bukan malam ya Sebulan siang Sebulan pagi Cuma karena kelamaan itu Ada yang request segala macem Jadi 2 minggu 2 minggu 2 minggu pagi 2 minggu siang Nah pas Senin malam pertama tuh Langsung Jadi Namanya Kita kerja dari jam 2 Pulang jam 8 kan ya Itu karyawan jam 4 Udah gak ada kan Udah Cabut semua Karena BUMN tuh kan lembur Gak dihitung ya Jadi Orang jadi males lembur Jadi jam 4 Langsung pada pulang Ditambah saya juga kan Orang-orang lapangan Sekalinya ada Yang masuk pun Dikit gitu Banyak kan pada di Area luar lah Area luar ya Itu pertama tuh Emang dari hari Kamis Udah Ngobrol sama security itu kan Udah tanya-tanya Sebenernya kalau di telah lagi ya Terus hari Jumat Kita ngobrol sama orang-orang lama Gitu Udah ada warning-warning lah Ditambah saya belum tau Sama sekali wilayah situ Saya berani-berani aja kan Ke sono Ke sono Masuk-masuk Lo gak tau Area-area yang Pantangannya apa Mungkin ada kan Mungkin gitu Cuma kita gak tau Oh sono bersihin ini Bersihin ini Masuk-masuk ke gudang Buka masuk gitu Nah pas Jam 7 malam om Itu malam pertama langsung ya Saya lagi beres-beres nih Saya pikir Jam 8 Udah Absen kan Jam 7 udah Hampir beres Sinyalain tuh semua tuh TV segala macam Biar gak iseng kan Itu tetap iseng Nyalain TV Semua Komputer kan Ada komputer sekretaris kan Kita dikasih pasportnya Buat iseng Ngilangin-ngilangin Ini lah Ngilangin Jenuh gitu Kita mainan Tetep tuh Yang namanya baru kali kan disitu Ah gak betah Jam 7 lewat Ah kerja udah beres Saya nunggu di lobby lah Saya pikir kan Jadi posisinya tuh Saya beres-beres barang tuh Udah beres Mau ngambil jaket nih Jaket itu ada di pantry luar ya Pantry kan ada dua pantry luar Yang deket lip sama pantry dalam Ruangan sendiri Ruangan divisi Jadi posisinya nih pintu Jaket saya di belakang pintu Saya cuma buka sedikit Saya mau ambil nih Gitu kayak niatnya Ternyata gak nyampe tuh Mau gak mau saya masuk kan Masuk itu cuma Pantry nya cuma Dua kali dua meter lah Cuma kompor Postapel Sama ruang sedikit Buat kita diri gitu Masuk situ keadaan gelap Ambil Jaket Baru masuk Satu tangan Set Buka pintu kan Mau keluar lagi Itu ada yang diri om Cewek Cuma Dia tuh Penglihatan saya nih Bukan Guntilanak Cewek biasa Iya Pake baju tidur Kayak orang mau tidur Iya Baju Kelana gitu Gak dress Gak panjang Cuma yang saya liat Cuma segini doang ya Sedengkul lah Sedengkul doang Ini udah gak Gak tau tuh gak ada Ya mungkin Ngeblur atau apa Pokoknya gak ada dah Saya liat segini doang nih Cuma keliatan Dia baju Pertama awalnya Saya ngeliat tuh kayak orang Ini siapa yang belum pulang Cuma pas saya ngeliat ke bawah Itu saya langsung lemes tuh Itu kan Bareng ship saya Divisi sebelah tuh Namanya si front Saya tuh manggilin tuh Peran-peran Saya udah jatuh posisinya Udah lemes Belakang wastafel kan Udah lemes gitu Saya teriak Peran Saya teriak Manggil temen saya tuh Sampai temen saya tuh Nyaut om Sini lagi main komputer Ini belum hilang ini Depan saya nih Depan saya belum hilang Apa dia gak tau Saya ngeliat dia Apa dia emang Sengaja lama disitu Caranya deket om Paling 1 meter lah Depan saya tuh Dia hilangnya gitu Hilang Gimana sih Hilang aja Gak jalan Gak apa Hilang gitu Nah pas hilangnya itu Saya baru lari ke ship run Dia bener lagi main komputer tuh Saya sampe omel-omelin kan Lu gue panggil Kaga nyaut-nyaut Loh disini aja sih Tinggal kesini aja Terus saya gemeter ya tuh Tadi ada yang gue liat tuh Apaan Baru dia keluar tuh Ya gak Saya gak sadar ya Padahal kan pas Masuk itu kan Saya pake jaket nih Nah pas saya lari itu Jaket saya ketinggalan Disitu Makanya saya minta antriin dia Temenin tuh ambil jaket gue Dimana tadi disini Disini Kenalan kali katanya Ya kalo kenalannya begitu Gimana kita Itu yang pertama sih Kayak gitu Awal tuh ya Awal-awal Kita sharing-sharing Ke temen-temen gitu kan Nih Gue kemarin liat ini loh Biasa lah kan Kita ngerumpi lah ibaratnya kan Nah Ada orang lama nih om Kayak-kayak lah Udah tua Sampe ngeliat duit aja tuh Obey Obey dia Kalo saya kan Lending service ya Kalo dia Obey tuh Sampe ngeliat duit aja Dia diginiin dulu baru Karena udah tua Matanya udah Dia orang tua sih itu Saya manggilnya Mbah Mbah kemarin ngeliat gini Itu kenalan Kan saya dipanggilnya Jajung ya Oh kenalan Masa langsung begitu sih Gak manggil-manggil gitu Jelasin lah Disini tuh ada kayak gini Mungkin karena dia orang tua kali kan Disini ada kayak gini Gini ceritain sama dia Udah gak ganggu kok Udah tuh Saya udah Emang tuh Besok-besoknya Udah gak Gak ada kejadian apa-apa lagi Kejadian kedua itu Orang malah yang ngeliat saya om Itu udah berapa ya Gak deket ya Dari kejadian pertama tuh Dua-tiga minggu tuh Baru tuh Banyak yang ngeliat saya nih Itu udah sering banget Saya waktu itu lagi buang Sampah biasa Buang sampah itu Di depan gedung itu Ngelewatin area parkir Ya sekitar 100 meter Itu ada Mobil Apa Bak sampah gitu Tapi baknya doang Mobilnya gak Bak sampah itu Kita buang situ Sampah gedung Jadi kita harus kesitu dulu Itu jam setengah Tengah lah Saya buang sampah Pas balik Mobil bos nih Itu udah mau Ke lobby Udah menyampe lobby Nah bosnya itu Manager saya itu Ngeliat Lah Kok kamu disini Gitu Ini saya buang sampah Manggil nih security Security lobby Namanya Om Dodi Pak Dodi disini deh Emang ini bener Dia disini Iya Dari tadi Buang sampah Ngobrol dulu sama saya Sebentar Baru buang sampah Ini orang Emang kenapa pak Ada apaan Saya juga kan takutnya Ada kasus apa Kehilangan apa Yang saya takutin itu Dia ngomong Bukan Saya tuh ngeliat kamu Lagi Ngelapin meja Di meja staf Pantesan Kamu tadi di atas Saya tegur Pan Bawa pulang ya Diem aja Udah tuh Bener pak Yaudah Besok lagi aja ceritanya Dia pulang Dia enak pulang Dia tuh Rasanya langsung Om Dodi Ke atas Santerin gue Ambil baju Dia enak Tersempur Langsung ke atas Ambil baju Ambil itu Om Dodi Om udah anterin gue Belang Ke atas Ya kan keliatannya Lu bilang Udah gapapa kali Wah gak Gak mau Tuh keliatan kayak gitu Yang lebih parah Sampai di Uber om Sampai dikejar Gini Yang saya bilang tadi ya Di dalam itu kan ada Pantry Sendiri ya Pantry buat karyawan Sekedar bikin kopi Bikin apa Tapi kalau masak Harus pantri luar Ibaratnya buat Yang ringan-ringan lah Pantry ringan Jadi pantry Sekat sedikit Partisi Sola Nah itu kalau saya Disitu ada makanan kan Sambil nyemil Main handphone Disitu kan Standby lah Tempat standby Terus siang om Jam 4 Jam 4 sore ya Masuknya sore Selain ngemilin buah Tuh kan tuh Orang udah Habis pulang rapat Bubaran rapat Terus pada pulang kan Tuh kan masih banyak tuh Buah Makanan Banyak Kue-kue gitu kan Saya di pantry itu Mau beres-beres juga Masih rame Masih ada lah Yang belum pulang Udah saya Makan Situ Nyantai Temen saya Manggil nih OB yang saya nih OB divisi saya Kalau saya kan clean service OB divisi saya Manggil Jung Saya pikir Ini anak dimana Tereak-tereak gitu kan Saya keluar lah Dari pantry Jadi lurus gitu Dari pintu Masuk divisi Lorong Sekretaris 2 Sininya Staff-staff Ini pantry nih Ujung Jadi kalau kita keluar Pantry itu Kelihatan pintu Masuk divisi Pas saya keluar Itu temen saya Manggil dari ujung Mungkin dia pikir Udah sepi kali Ujung Saya panggil Woy Jangan teriak-teriak Dia tetap teriak Saya samperin kan Nah dia teriak-teriak Marib saya Langsung belok ke kanan Ke arah ruang rapat Jung Woy Woy Kenapa sih teriak-teriak ini Saya kan jadi emosinya Orang Kenapa sih orang depan Muka Ngapain teriak-teriak gitu Nggak pas dia belok gitu Kan saya panggil Lu ngapain teriak-teriak Saya susulin tuh Saya tepak tuh Di depan pintu ruang rapat Dia nengok kan Eh Lu sini bantuin gue tuh Angkat ini Lu terus ngapain teriak-teriak Masih ada karyawan tuh Lu teriak-teriak Abisnya lu gue sautin Eh gue panggilin Nengok-nengok Ternyata di penglihatannya dia Dan dia belok itu Ngejar saya katanya Sedangkan saya kan Tadi di pantry Tapi saya nggak ngeliat tuh Yang dia kejar itu Saya nggak ngeliat ya Dia ngeliat tuh Ngejar Malah dia nggak ngeliat Saya keluar dari pantry Yang dia lihat malah itu tuh Nah disitu Pas Saya bilang Gue dari pantry Enggak lu tadi masuk sini Ini gue depan lu nih sekarang Sempat error tuh Sempat nge-lag tuh Iya ya Yang di dalam siapa? Di dalam mana ini kan Rapat di kunci Orang baru selesai Buka mah itu Kunci tuh Pucet langsung mukanya Dia lari Tapi narik saya Lari Lari Kabur Sampai security Lu ngapain lari buluan Tau nih orangnya Sampai bawah ke lobby Baru dia benar cerita Itu yang diceritain Katanya dia Dia dari Turun dari mobil Operasional Banyak bawa barang ATK gitu Ke atas kan Saya lantai dua kan Ada saya disitu Katanya Oh ya bantuin gue Misalnya gak nyaut Dikejar Eh mau ditepak sama dia Mau ditarik Ibaratnya Dikejar terus Oh ya bantuin gue gitu Versinya ini loh ya Masuk ruang rapat Nah baru sih itu Ketemu saya disitu Wah Ampe dikejar tuh Yang saya bilang Ampe dikejar itu Iya Waktu itu Saya kan nginep nih om disitu Tapi di kantor itu Saya nginep Tapi di gedung yang lain Itu emang kebiasaan Lu nginep atau gimana Iya Jadi kan waktu itu Pas awal-awal kerja kan Saya pikir pulang pergi ke Depok kan Makan waktu juga Gitu kan Terus Ditambah Teman saya yang ngajak itu Yang ngajak saya kerja itu Suka nginep juga Oh ya Jadi Nawarin lah Lu nginep aja Daripada pulang pergi Gitu kan Naik kereta Kan waktu itu Saya belum punya motor kan Sampai baru kerja Udah saya nginep tuh Nah Pas di ruangan saya ini Saya belum ke tempat saya nginep ya Ke gedung tempat saya nginep tuh Masih di gedung saya tempat kerja Saya pikirnya saya nginep Saya pantengin tuh Ah Ntar aja lah Saya pikir kan Ngerjain-ngerjainnya Santai Nyapu apa Santai sambil santai Beres-beres Yang penting Sampah udah kebuang nih Saya pikir gitu kan Yang kita kan Sampah ya Bau takut bau Kalau nyapu kan bisa santai Sambil santai Gak kerasa udah jam Setengah sebelas apa Gak kerasa tuh Teman saya nih Yang saya bilang Dari divisi lain Sebelah gitu Divisi sebelah Namanya peran tuh Cuma nonton bola Posisinya tuh TV itu Di lorong itu TV itu tengah Jadi kita kalau nonton TV tuh Emang Bukan diperuntukkan nonton TV Jadi cuma buat sekedar hiburan doang Nonton TV tuh diri Di lorong itu Cuma kan waktu itu Keadaan malam itu Udah sepi Ibarat kata udah kayak rumah sendiri Saya nih Saya ambil bangku Karyawan Disitu duduk di bangku itu Nonton Nungguin bola Bola-bola itu Setengah sebelas Tiba-tiba tuh ada cewek itu Tapi posisinya duduk di atas lemari Duduk di atas lemari Ngeliatin saya Tapi gak Gak ada ekspresi apa-apa Ngeliatin Terus tengah badannya dikaca Di kaca Jadi lemari itu kan Dia posisinya di ruang bos Saya nih Lemarinya itu kan Madep ke dalam ruangan Dia duduk Tapi madep keluar Sedangkan belakang lemari itu Kaca Nih gini Ini lemari nih Madep ke sana Ini kan belakang lemari kaca Nanti begini nih Om Dut saya tuh disitu tuh Ini kan kaca nih Iya Tapi kayak gak ada Buat dia tuh Itu Kayak dipaku Ini kan saya duduk di partisi ya Itu kayak dipaku Nggak bisa bergerak Ngeliatin dia aja Mau baca doang cuma Napas doang Cuma berapa detik Niat saya mau lari Cuma saya cuma bisa nengok doang Niat saya mau lari emang Siapa yang gak mau lari gitu Saya cuma nengok doang Saya ngeliat lagi Masih ada Saya jatuh gitu Jatuh Bangku nih Jatuh gitu Baru gak ada Baru saya lari Saya lari Cuma security kan Yang ada Cuma security doang Untungnya Karena Waktu itu saya udah rencana Sampai malam disitu Jadi Barang-barang saya tuh Udah di locker Locker itu kan di bawah Jadi gak harus naik lagi Semua harus ya Laporan Lempar kunci Tolong kunciin ya Saya gak berani Security Nah apa emang udah Saya gak ceritain ke security Soalnya dia jaga kan Malam Takutnya ganggu dia Saya pikir kan Udah Gue balik ke besa Tempat gue nginep Saya bilang gitu Kalau di ruang itu Ada juga Kuntilanak Yang dibilang kuntilanak Ada juga disitu Itu Saya ditemuinnya Pas lagi nyapu Meja sekretaris Depan meja sekretaris Samping TV Ini TV Ini lorong TV di atas kan TV itu di atas lemari Saya lagi nyapu wilayah Samping TV Depan meja sekretaris Awalnya saya nyapu Biasa tuh Pake headset Karena saya ngulur-ngulur Kerjaan tuh Salah saya juga sih Karena saya pikir Nginep lah Nginep ini Saya nyapu Biasa Nyantai lah Udah lewat Jam 9 Udah setengah Sepuluan TV nyala Biar gak iseng Saya pake headset Saya lagi ngeliat Sapu Lewat nih Yang saya liat tuh Daster doang Bawahan daster tuh Nah itu lewat Saya gak berani Bergerak udah Lewat tuh Pertama ke kanan ya Dari ruangan Bos yang tengah Saya diem tuh Diem Berapa detik gitu ya 10-15 detik Udah saya nyapu lagi Saya belum Negakin pada tuh Saya gak berani Tapi saya tetap nyapu Nyapu Lewat lagi arah sebaliknya nih Udah saya diem lagi tuh Makin gak berani Saya tuh Ngeliat Saya mau Niatnya mau naruh sapu nih Ini pengki Ini sapu Itu Di pikiran saya tuh Gimana caranya Saya gak bersuara gitu Saking takutnya Takutnya saya bersuara Entah diapain gitu Pelan buat saya taruh Pengki Nah apa Saya pegang sapunya nih Kan sapunya saya pegang nih Itu lewat lagi om Tapi berhenti depan saya nih Wah Tuh Lewat nih Set Saya pegang sapu Gak niat apa-apa ya Saya pegang Itu patah itu sapu Sambungan sapunya Patah Mungkin ketekan kali om saya tuh Itu berhenti Saya liatin Saya merem Liatin Melek lagi Masih ada gitu Cuma saya gak berani Ngeliat itunya ya Saya liat bagian bawahnya doang ya Itu jelas lah Kuntilanak itu Cuma saya liat bagian bawahnya doang Soalnya saya pikir ini beda nih Bukannya kemarin nih Beda ini Ini gak benar saya pikirkan Akhirnya Udah Dia ke atas Gitu kayak Terbang gitu ya Kayak sapu tangan putih Sapu tangan putih Dicomot Ya gitu Yang saya liat tuh rock renda-renda Shoot gitu Jadinya Gitu saya gak dengar ke atas Saya lempar langsung Ya Ke bawah Iya Lempar sapu ke bawah Langsung Cuma keadaan kan Waktu itu kan Security doang kan Jadi Ya Berapa lama Setengah jam Apa sejam lah Mau gak mau saya ke atas lagi Sama dia Sama security Soalnya udah sepi kan Udah malam Pernah om Di boss Di big boss ya Kan dua manager Satu senior manager Senior manager ruangannya pojok Dia punya toilet sendiri Kita kan Kalo bersihin itu kan Pagi Sore gitu Ngecek-ngecek alat Apa segala macem Nih pas sorenya nih Saya masuk malam kan Baru masuk Selangkah paling Dipanggil om Ini udah sepi nih kantor ya Nama saya dipanggil Nama asli Sedangkan di kantor itu Banyak kan manggilnya Jajung Jung Mas Jajung Dipanggil nama saya nih Asli nih Irfan Mas Irfan Saya nengok Soalnya Arah suaranya itu Dari ruangan Manager yang tengah Yang saya lihat Cewek Baju piyama Di atas lemari Nah Saya nengok tuh Otomatis langsung ke atas lemari Karena terakhir saya lihat kan Di situ Nggak ada loh Baru jalan sebentar Dipanggil lagi Mas Jajung Saya berhenti Saya nggak berani nengok tuh Nggak beres kan Saya pikirkan Saya ngeliatin Pintu toilet aja Pas manggil kedua Suaranya dari ruangan itu Ruangan SM Sedera manager tuh Kalau buat gue waktu itu Itu suara cewek Paling bagus Mungkin pakai dua aplikasi kali Buat di Edit mungkin ya Tapi dia manggil saya terus Mas Irfan Saya diam Mas Irfan Manggil lagi Hitung dua detik Satu detik Dia manggil terus Manggil terus om Tapi suaranya berubah Jadi suara laki Makin lama Makin berubah tuh Jadi laki-laki Itu gimana Yang saya takutin tuh Waktu suaranya Setengah laki Setengah cewek Ya gimana tuh Kayak si ini dong Kayak si Siapa Hudson Bukan Hudson Siapa yang kemahin tak kenal itu Yang oleh prasipastik Lucinta Lucinta lura Suaranya kayak gitu tuh Iya Soalnya pas suara laki Dia suaranya udah kayak Udah jelas bukan orang suaranya Iya Suara ngegereng Yang bikin saya merinding itu Suara pas Manggil terus Lama-lama berubah Berubah Tapi fokus ya Pantasnya tuh fokus ke pintu Posisi suaranya nih Di belakang saya nih Seolah-olah dia di belakang saya nih Manggil nih Iya Mungkin kalo saya nengok Saya ngeliat kan Manggil terus Manggil terus Diam aja Gak megang apa om Gak megang apa Megang cuma Pelap sama Itu doang Ember gitu Diam Diam Sadarnya itu Lepasnya itu Beruntungnya Security Masuk Dia tereat Jom minta kopi Baru udah tuh Itu dari berat Ya mungkin berat Rasa takut saya Udah langsung saya Buru-buru keluar Ruangannya kan Mitu geser tuh Saya geser Kau gesernya aja Sampai kenapa lu Itu kan security Nanyain Nanyain Enggak Minta kopi Udah ya gue temenin Saya tuh gak cerita Saya kalau gitu Gak cerita security Berarti lu gak ngeliat sosok itu Tapi Enggak Alhamdulillah Kan lu gak nengok ke belakang ya Alhamdulillah Enggak Iya Kalau sosok itu Di gedung itu ya Yang Saya lihat itu Selain kuntilan Kama cewek itu Benar ada Kayak Ya mungkin Kalau kita bilang Gonduru Om Cuma kecil Gonduru Om kecil Jadi gini ceritanya Waktu itu Jam 8 nih Teng ya Saya emang Udah males kan Lagi males disitulah Pengen buru-buru Teng Pengen ke Tempat saya nginap Saya ngomong security tuh Bang Jalan ya Nah security ngomong Jum Tadulu Temenin gue ke lantai 4 Itu pastinya Saya lihat di lantai 4 om Di lantai 4 itu Ini saya Taunya itu Pas setelah kejadian ya Saya tanya-tanya ya Emang terkenal dia itu Yang sosok saya lihat itu Terkenal Ya gue dulu kecil itu Saya bilang kecil itu Terkenalnya orang sono Orang lantai 4 tuh Katanya Kucing hitam Mungkin sekilas kayak kucing Tapi kalau misalnya Aneh kalau kucing Jadi saya Berdua tuh ke atas tuh Lewat lift kan Posisinya Divisi yang mau saya samperin tuh Katanya kan ke atas Mau matiin lampu doang Terus ngunci ruangan Belakang lift Jadi kita keluar lift Langsung ke belakang lift gitu Nah pasti ke belakang lift tuh Itu udah aneh tuh Saya pikir kan Kok Kayak ada binatang Ya gitu Soalnya kayak ada binatang Lari-larian om Tapi gak tau apa Gak tau kucing Tapi saya gak bakal lah Komplen pasti Orang pes kontrol kan Kalau ada binatang disitu Tapi yang saya Ngehin tuh Kok kayak ada binatang ya Dan tadi aku setah kucing Gitu lari-larian Saya tuh ngerasa kayak Ada yang lari-larian gitu Nah buka pintu Masih biasa tuh Dia posisinya tuh Kalian tempat Buka pintu Lorongnya dua gitu Nah dia ke kiri Saya ke kanan nih Security ke kiri Saya ke kanan tuh Bantuin matiin lampu tuh Matiin lampu Matiin lampu Gak ada apa-apa Matiin lampu Pas keluar Dia kucing pintu Nah pas nunggu lift om Tuh kan semua udah mati tuh Kalian tempat Lampu Lampu udah mati Mencet lift nih Pas lift kebuka Kan ada cahaya tuh Dari lift kan Posisinya gini nih Ini saya nih Ini security Ini lift Ini sofa Ruang tunggu Ini toilet Cowok Ini toilet cewek Jadi lift itu Lorong toilet cowok Biasa ngobrol-ngobrol gitu Nginep dong Iya Pas lift kebuka Masuk kan Temen saya nih masuk nih Security Kan saya yang mencet lift kan Dia masuk duluan Dia masuk Saya ngeliat om Kecil semuanya saya Segini Semeter lah ya Sepundak saya lah Oh sepundak Tunggi juga berarti ya Tapi untuk gue dulu om Matanya merah Itu saya sima Sama bentukannya Bulu Tapi tangannya sampe Ini om Ampe bawah Ampe lantai Tangannya Itu yang aneh Bentuknya tuh aneh Dia diri Bulu Hitam Jadi saya Udah Keep notice sama dia tuh Saya ngeliatin terus Sama-sama ngeliat Tapi saya gak teriak Enggak apa Emang gak bisa Udah ngeliatin terus Sampai security Cepetan Security narik saya nih Dia ngeliat ke Yang Arah saya liat itu Gak keliatan sama dia Enggak apa-apa disitu dia Mungkin dia Nengok gitu Karena Nih orang Saya ngapain gitu Ngeliatin ke arah sana Iya Terus saya diem Diatur Diem aja Gitu aneh Bentuknya om Diem Ditarik sama dia Ngapain sih Udah cepetan Dia nengok gitu Ampe lip itu tutup Ampe bawah saya Masih gak Itu apa yang saya liat Saya pikir Nah pas Sampai bawah saya cerita tuh Security Tadi saya liatnya Gini-gini Nah Baru disitu Kasih tau sama dia Di lantai 4 tuh terkenal Kayak gitu bentuknya Sering orang lewat Dia suka Kayak sapu lidi om Kayak orang sapu lidi Diseret Iya Sereek Gitu Dilorong Iya Kalau dilewat Seperti itu bunyinya Jadi saya pikir Jangan-jangan Dia nyakarin Karpet Mungkin dia Seperti mie cakaran Iya Tuh Saya liat tuh Di lantai 4 Yang kayak gitu Itu ada ruangan Ruangan Yang Dalamnya itu Panel Panel listrik Nah kita kan Ya suka Seng-seng lah Ngomongkan ke sekretaris Bu ruangan itu Saya bersihin ya Tapi buat saya Kalau saya Ngantuk Saya ngumpet disitu Gitu lah Ya udah bersihin aja Jadi bu ntar Kalau ada apa-apa Kesitu aja Kalau saya gak ada di pantry Disitu berarti Saya bilang gitu kan Ibaratnya tempat singgah kedua lah Gitu ya Saya bersihin tuh Sampai gelar apa Terdus tuh Buat tiduran Saya tiduran om Disitu Tiduran Nah halnya gak ada apa-apa tuh Berapa hari gak ada apa-apa Mungkin Ada yang ngeganggu Dia kali ya Itu anehnya itu Kayak Saya dicolek Saya apa tuh Pas saya masang Kipas angin Saya beli kipas angin Yang itu tuh Yang murah tuh Yang ada Nah itu baru tuh Mulai tuh Kayak dicolek Itu Itu Remaxnya itu Saya disitu Yang bikin Saya gak mau lagi disitu ya Saya gitiduran Dengerin musik nih Musik-musik box gitu Gak tidur-tidur Cuma tiduran doang Iya Lagi merem-merem Pas melek Di sudut atas om Sudut tembok atas gitu Apaan gitu ya Saya tegasin Saya nyalain lampu nih Tak Oh gak ya Saya lihat Kayak Dibilang gondorowo Bukan Kayak Orang gitu Tapi hitam semua Nempel om Di ujung Di sudut Sudut tembok Saya ngeliatnya Pas nyalain lampu tuh Karena pas Saya ngingin-nginap Kok kayak hitam-hitam gitu Ternyata Dia matanya nyala om Matanya itu Entah merah Entah apa gitu Pokoknya nyala Yang saya lihat Nyalah tuh mata Lalu langsung udah Saya kabur Ngomong ke teknisi itu Bang tuh Tolong dianin lagi ya Saya ngebuk situ lagi Itu gede om Kayak orang nempel gitu Tapi dia ngeliatin ke arah Iya Dia ngeliatin Wah Itu ngeliatin itu Saya sakit om Sakit Sakit dua hari Itu merem aja Saya ngeliat dia Habis ngeliat kayak gitu Saya merem gini Masih keliatan dia Masih kebayang-bayang Mukanya Bentuknya Bentuknya aneh Tapi emang Itu Susuk itu terkenal gak Kalau yang di lantai-lantai Banyak yang tau ya Tentang susuk itu Itu gak terkenal tuh Gak ada yang tau Tentang susuk itu Soalnya Ruang panel itu Karena saya yang mau kan Saya ngurusin Tadinya emang gak ada Gak pernah sih Kejadian apa-apa Pas sering-sering Ada yang nyolek Itu pas Saya masang kipas angin Baru tuh Mungkin merasa terganggu Dengan adanya itu Mungkin Kalau suara-suara Sebenernya ada Cuma saya gak tau ya Itu suara orang Entah Teman saya yang Iseng gitu Dari belakang tembok Saya gak tau Tapi ada Cuma yang jelas Dia iseng itu Ya nyolek Kayak gini nih Yang gini Dipindahin Tangan saya digituin Itu paling parahnya tuh Yang masalah poltergeist gitu Itu paling parah itu Tapi Saya kapok disitu Yang lihat sosok itu Itu paling ekstrim Yang ditampakin Seperti itu Dia Senyum Senyum Karena lu Itu senyum Freak gak sih Nah ini kan bangunannya Yang lu tempatin Ini kan cukup angker ya Ini kira-kira tahun berapa sih Dibangunan yang lu tempatin Kalau tahunnya sih Saya gak tau ya Tapi Bangunan itu Dari Waktu Perusahaan itu ya Perusahaan di bidang itu Mungkin namanya beda kali ya Waktu jaman Belanda Di tempat saya itu Yang saya Lihat kantor saya itu Masih kilang gede Kantor itu masih bentuk kilang Kayak kilang-kilang minyak itu Tapi kilang itu Ada dua kilang Satu kilang itu Di Gedung Yang baru dibangun Sebelah gedung saya itu Satu kilang itu Nah yang satu kilang lagi Itu gedung saya Lahan parkirnya itu Sebelum itu Waktu masih Belanda Masih jaman Belanda Itu bentuknya masih kilang Soalnya ada foto-fotonya Foto-foto jaman dulunya 1870 Ada foto-foto Maksudnya itu tahun 1800-an Ada Masih orang Pake kuda Apa ya Andong-andong Masih ada foto-fotonya Berarti itu lokasi cukup lama ya Maksudnya itu Mungkin emang dikelola dari jaman dulu Untuk perusahaan-perusahaan Negara juga Dari Belanda Dari jaman Belanda ya Dari jaman Belanda ya Dari dua kejadian nih om Kejadian pertama Ini di gedung parkir ya Gedung parkir itu Samping gedung saya yang pertama Di belakang gedung yang paling baru Gedung parkir Itu dia empat lantai Empat lantai parkir Lantai kelimanya digunain Buat AC sentral AC sentral gedung yang baru nih Jadi kadang-kadang kalau kita Bagian teknisinya Belum dateng gitu Dulu jaman BBM ya Dulu BBM Dulu tolong ya Nyalain AC sentral gitu AC sentral terus matiin Misalnya dia udah pulang Kan dia matiin itu kan Jam sembilanan Jam lapan lah paling ini ya Jam sembilan tuh biasanya matiin Itu Dia pulang misalnya maghrib gitu Dulu tolong ya Matiin AC sentral gitu Karena kan masih ada karyawan di dalam Dia pulang dulu Itu pas saya abis matiin AC sentral tuh om Kadang kan emang Tau ya Saya nginep disitu ya Teknisi juga pada tau Jadi dia minta tolong ke saya tuh sering Itu tangganya Zigzag gitu Setiap lantai itu Nah kita kan kalau Pengen cepet aja turun gitu Sekarang-kadang loncat Loncat Itu pas lantai dua om Jadi emang lantai dua ini kan Kurang penerangan ya Bukan penerangan lampu ya Tapi sinar matahari itu gak masuk Karena kealingan gedung-gedung gitu kan Lantai tiga empat itu Udah ngelewatin batas rumah kan Jadi sinar matahari masuk Nah dua sama satu ini kan Di apit gedung Jadi rumah-rumah gitu Jadi gelap gitu Nah pas lantai dua itu Ada cewe om Yang saya lihat tuh cewek Duduk di Pembatas parkiran itu Jadi posisi ini saya Turun Nah ini tangga mau turun lagi ya Ini ada pembatas parkiran itu Lantai dua Dia duduk Nyelonjor gitu om Itu kentilanak Kentilanak tuh nyelonjor Cuma gak ngadep ke saya ya Ngadepnya ke sana Saya diem tuh Dia jatuh gitu Loncat ke bawah Terus saya langsung naik lagi Naik Saya kabur Naik ke atas Nah di lantai empat itu kan Nyambung ke gedung Yang baru Itu langsung saya keluarnya Laut situ Lo gak sempat ngecek tuh Dia jatuh Di tempat dia jatuh Langsung kabur aja tuh Gak Gak ada kepikiran mau ngecek gitu Iya Saya lihat cewek itu Sebelum saya bereaksi ya Iya Dia udah Jatuh dulu kan Tapi lo udah tau itu kentilanak tuh dulu Udah Jelas Rambutnya Caka-cakan gitu Nah Masih di Lantai dua juga om Saya lagi Naik Mau naik ke atas nih ya Di lantai satu Mau naik ke atas Itu gak lewat Tangga Karena saya sekalian ngecek Saya lewat jalur mobil Jalur mobil Saya naik Nah pas sampai lantai dua om Pilar ketiga nih Dari ujung Bukan dari arah saya ya Pilar ketiga dari ujung Itu ada yang merangkak om Hah? Merangkak keluar Keluar pilar Rambutnya Berantakan ya Berantakan Keluar Gak pake baju Hah? Gak pake baju Kelanjang gitu dia Kayak orang Kayak orang gila gitu ya Iya iya Mukanya aneh deh Mukanya Saya gak engeh ya Apa dia gak ada hidungnya Atau gimana Pokoknya mukanya tuh gak lengkap Dia Saya diem Itu saya gak bisa ngapain ya Kondisinya Dia ngerangkak Sama-sama ngeliat nih Dia ngeliat saya juga Itu jarak sekitar 20 meter Itu jarak sekitar 20 meter tuh ya Dia mesin itu Badannya panjang Jadi sampai dia ke tengah jalan Saya belum liat kakinya Itu masih tangan aja Gini Saya sadar pas di klakson Dari mobil dari bawah Mobil mau naik Itu baru saya sadar Saya ngeliat udah gak ada lagi Itu panjang Ini meja kalah panjang ini Ini bang Kalau panjang Cukup panjang juga Itu cukup jauh ya Badannya panjang Saya ke bawah Saya ceritain ke orang Ada yang percaya Itu Jam setengah 3 sore Terus saya bingung Saya nanya ke temen-temen Yang ini lah Segala macam Saya juga ngomong ke temen saya Yang tandem Saya gak mau kerja dulu dah Gak mau Ini dulu Kesitu dulu dah Saya dimimpin terus Tiga hari Empat hari lah Mimpinya sama kayak gitu Lu mimpi kejadian itu lagi Diulang gitu Mimpinya diulang gitu Yang beda Cuma Jarak Ntar saya ngeliat dia dari jauh Ntar besok saya mimpi Kayak gitu lagi Tapi jaraknya lebih deket Iya Bedanya itu doang Akhirnya saya Konsul lah Ke orang yang Bisa gitu Ke ustad Kata Pak ustadnya sih Dia itu Ngeras Ada yang ngeganggu dia Sebelumnya Ada yang mengusik dia Ada yang mengusik dia Yang kena lu Soalnya ya Maaf-maaf ya Di situ tuh terkenal Driver gitu ya Driver-drivernya Ada yang nakal gitu Yang males ke toilet Dia nging di botol Dilempar gitu Suka ngasih sembarangan juga Di situ ya Yang saya pikirin sih Itu saat itu ya Kenapa dia bisa Dan dia Kenapa ke saya gitu Saya gak tau sih Ke driver-driver lain juga Saya gak tau Yang paling parah sih Yang sampai ngefek ke diri saya Ini kan gue tangkep Gede dulu cukup angker juga Semuanya Hampir semuanya Paper-driver yang pengenang pun Angker semua ya Ada Itu ya Ada Kejadian-kejadian kayak gitu Nah ini Kalau perusahaan Apa kan Perusahaan lagi Ini kantor ini Kantor BUMN ini Itu posisinya Kalau di sekitarnya itu Perumahan atau gimana sih Atau gedung-gedung juga Atau gimana gitu Belakang ya om Belakang itu ada kali kecil Kali kecil Baru tembok rumah Depan gerbang Itu kali gede Jadi kita mau masuk Ke kawasan Lewat jembatan Sebelah Kanan Itu ditembok sama dia Karena ruko-ruko itu kan Tembok full tembok Sebelah kiri juga sama Full tembok Jadi di Kiri kanan tembok Depan belakang kali Gila ini emang banyak banget Kejadian di tempat kerja lu ini Karena lu kan hampir 12 tahun Kerja di situ ya Dan gak mungkin juga Si Irvan cerita semuanya Karena Ya pasti kan Jenuh juga Karena Ampe 1 jam lebih Bakalan Bosen dengernya nih Jadi buat kalian yang pengen Tahu cerita lanjutannya Atau Pengen tahu cerita lebih banyak Dari si Irvan ini Bisa hampir aja nih Si Irvan katanya Pengen bikin konten sendiri Itu di Youtube Itu kira-kira Apa nih Kalau lu jadi nih Karena sekarang belum jadi nih Siapa nanti pas di upload Jadi channelnya nih Lu mau kasih nama apa ya Channelnya Nama saya sendiri Nama lu sendiri Apa tuh namanya Irvan Ikwar Irvan Irvan Ikwar Oke Nanti kalau channelnya udah ada Pas video ini di upload Gue taruh linknya di deskripsi Jadi Buat kalian nanti Mampir aja ke Youtube channelnya Si Irvan ini Dan juga mungkin Mau mampir ke Instagram lu kan Dimana Van Sama Sama juga Nanti linknya gue taruh di deskripsi lah ya Dan mungkin kalau misalnya Kalian pengen Irvan ini cerita lagi Di lantara malam Boleh juga komen di kolom komentar Minta Irvan ini cerita lagi Mungkin dengan cerita yang lain Atau Nerusin lagi cerita yang Di tempat kerja lu ini Karena Irvan ini mungkin buat kalian yang Baru pertama kali ngasih Si Irvan ini Dia sebelumnya pernah cerita juga Di lantara malam Tentang Ketika dia jadi Satpam Di GBK Waktu itu ya Parkir 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 ya Parkir GBK ya Dan itu di lingkungan Senayan lah Dan itu Bagus banget Videonya Kalian bisa mampir juga Mungkin nanti Thumbnailnya gue taruh di sini Dan Abis nonton video ini Mampir aja ke video lamanya Si Irvan Dan jangan lupa juga Mampir ke channel si Irvan ini Lu ada berusaha menikah di Ini Van ke penonton Lantara Malam nih Van Ya mampir aja Ke channel saya Oke Bantu support aja Iya Semoga aja udah jadi ya Pas videonya di upload ya Insya Allah Oke Yaudah Paling video malam ini Coba segini aja Gue Adit dari Lantara Malam Dan Irvan Izin pamit Bye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton